Gini lah, pengguruan terbesar dan terpanjang untuk menangkap Matkomando nih Mbak Artu sakti luar biasa nih Matkomando cuy Dia bisa menghilang juga ternyata Gimana caranya dia menghilangnya? Yo yo yo, selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis loh Gratis, alias free, alias gak bayar Gak bayar, asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to IndoreakTV Nah kali ini kita lihat sejarah lagi ya cuy Kita lihat video-video tentang sejarah Malaysia Ini ada video yang bagus juga nih cuy Ini informasi yang menarik cuy Karena ini sesuatu yang unik menurut aku ya Jarang-jarang banget ini Ada orang yang seperti ini cuy Oke Ini adalah video dari detektif Mat Dispatch cuy 2 bulan yang lalu sudah di upload judulnya Matkomando, penjenayah ilmu kebal dan ilmu selisih tahun 2002 Wow, ilmu kebal cuy What? Ini jarang cuy Tapi memang banyak cerita-cerita di Indonesia, di Malaysia Itu orang-orang yang punya ilmu kebal Dan itu memang ada cuy Aku pernah melihatnya secara mata kepala sendiri ya Memang orang-orang kebal itu ada cuy Dan di deskripsi videonya ini aku bacakan dulu ya cuy ya Matkomando atau nama sebenarnya Ahmad Muhammad Arsad telah ditembak mati pada 12 September 2002 Oh sudah mati cuy, sudah meninggal ya Kisah beliau menjadi sangat menarik apabila dia dikatakan mengamalkan ilmu kebal yang membolehkannya terlepas daripada kepungan pihak polis Oke siap Secara keseluruhannya nilai rompakan yang dilakukannya adalah RM 2,5 juta Jadi dimana uang itu disimpan selepas kematiannya Oke, belum ketahuan ya Berarti dia mencuri uang 2,5 juta ringgit cuy Tapi sampai sekarang uangnya gak ketemu ya Belum tahu kemana uangnya itu Tapi yang menarik ini adalah ceritanya nih Kisahnya ini kalau dia mempunyai ilmu kebal cuy Aku pengen lihat seperti apa kisahnya ini ya Yuk kita lihat ya Matkomando dikatakan mempunyai ilmu kebal dan mampu menghilangkan diri walaupun telah dikepung Oh bisa menghilangkan diri Gila Bisa menghilangkan diri juga dia cik Nama Matkomando adalah satu nama yang cukup terkenal di Malaysia suatu ketika dahulu Namanya disebut sebab kerana menjadi seorang yang paling dikehendaki oleh pihak polis Sekitar tahun dulu Matkomando atau nama sebenarnya Ahmad Muhammad Arsyad 37 tahun Mengataui satu kumpulan penjenayah yang dikenali sebagai kumpulan 13 Kes jenayah yang dilakukannya membabitkan sekurang-kurangnya 52 rompakan bersenjata api Di bank dan di gudang di 10 negeri membabitkan nilai RM 2.5 juta Satu cubaan membunuh dan dua kecuran motosikal Serta hidup dalam buruan polis belasan tahun lan Oh berarti dia ini adalah orang yang paling dicari pada zaman itu cuy ya Dia banyak banget kejahatan-kejahatan yang sudah pernah dia lakukan cuy ya Gila ngeri orang ini cuy Matkomando merupakan perancang utama kumpulan 13 Yang melakukan jenayah menggemparkan negara sekitar 2002 Apabila beberapa kali meloloskan diri ketika cuba ditahan pihak polis Matkomando dikatakan mempunyai ilmu kebal dan mampu menghilangkan diri Walaupun telah dikepung oleh pihak polis beberapa kali Pun rakan-rakannya yang lain mati ditembak Gerakan memburu Matkomando dilancarkan oleh pihak polis Dan mengambil masa 255 hari Antara pemburuan terbesar dan terpanjang Membabitkan seorang penjenayah di negara ini Pemburuan terbesar dan terpanjang untuk menangkap Matkomando ini Baru sakti luar biasa ini Matkomando cuy Dia bisa menghilang juga ternyata Bagaimana caranya dia menghilangnya? Keheningan subuh di Fekra Kampung Hujur Ketun, Pendang Kedah Pada 12 September 2002 Diganggu dengan detuman berdas-das tembakan senjata api Ketika itu, jam menunjukkan sekitar 6.30 pagi Kebanyakan penghuni kampung yang terletak kira-kira 35km Daripada raya Alustar itu Baru bangun untuk menunaikan solat subuh Manakala pelajar bersiap untuk ke sekolah Penduduk tidak pun menyangka bahawa bunyi tembakan itu Adalah daripada satu operasi besar Dan penting polis Yang dinamakan Good Ops Apisawet 2 Sekaligus menandakan kejayaan menumpaskan Ketua Kumpulan Penjenayah Amat Ika Hendaki Kumpulan 13 Yang diketahui oleh Matkomando Penduduk tidak menyangka Matkomando Yang ditumpaskan pagi itu Kerana terdapat kabar angin kononnya Dia dipercaya berjaya menyusup keluar Dari negara ini pada waktu berkenaan Serbuan sepasukan 10 anggota polis Yang turut disertai unit tindakan khas UTK pagi itu Mengakhiri pemburuan pasukan keselamatan terhadap Matkomando Operasi tragis itu berlangsung kira-kira sebulan selepas isteri Faridah Matpihah 34 tahun ketika itu Dan bapa mertuanya Muhammad Pihah Cik Nam 72 tahun Membuat rayuan menerusi temubual Dengan akhbar harian metro Supaya dia menyerah diri kepada pihak berkuasa Beberapa jam selepas operasi itu tamat Ketua polis negara ketika itu Tansi Norian Mai Mengesahkan bahawa lelaki yang berbalas tembakan Dengan pihak polis waktu itu Adalah Matkomando Pengumuman itu sekaligus mengakhiri pemburuan polis ke atas Matkomando Yang dilancarkan sejak 1 Januari 2002 Selepas tiga rakannya maut ketika lari dari sekatan polis di Kuala Nerang sebelum itu Kumpulan 13 Kerap terbabit dalam beberapa siri rompakan bank terpencil Selain rompakan terhadap pemborong kelapa sawit Pengurut uang Kedai pajak gadai Bank simpanan nasional Dan pejabat POS Mereka dipercaya terbabit dalam 11 rompakan di Perak 5 di Kedah Dan masing-masing 2 kes di Perlis Pulau Pinang Negeri Sembilan Kelantan dan Johor Berarti kelompok mereka ini sudah berkeliling Malaysia Untuk merompak-merompak bank dan lain-lain tadi Gila Pantah saja dicari-cari polisi Ini paling dicari ni Masa Wented Gila Operasi pada pagi itu juga menyudahkan 1 episod jenayah terancang Dengan 9 anggota kumpulan 13 ditangkap Mereka lah 4 termasuk ketuanya Mahut ketika berbalas tembakan dengan pihak polis Polis turut menemui sepucuk pistol Beberapa putih peluru hidup dan kelongsung Serta wang tunai RM70 Pada badan matkomando Ketika diburu selama lebih 200 hari Polis turut mengesan beberapa taktik penyamaran Dilakukan oleh matkomando Ketika dalam persembunyian Untuk mengelak dikesan termasuk muncul berjanggut Atau jambang Serta botak icin Dalam beberapa serbuan polis sebelum itu Matkomando yang bertubuh tegap Dan sasa berjaya melepaskan diri Termasuk dalam Ops Api Sawit sebelum itu Yang mengorbankan anggota kumpulannya Termasuk Abang Iparnya Ismail Muhammad Pian Di Bukit Selambau Dan Jalan Gubir Kuala Nerang Pada 1 Januari 2002 Selepas kejadian itu Matkomando terus berjaya Mengelak daripada dikesan polis Dalam tempoh 255 hari itu Pelbagai andaian dan cerita mengenai Kehebatan matkomando Diperkatakan kerana dia berupaya meloloskan diri Daripada kepungan polis termasuk anjing pengesan Matkomando juga mungkin mempunyai kelebihan tertentu Yang menyebabkan dia licik meloloskan diri Terutama ketika melarikan diri ke dalam hutan Berbekalkan pengalaman dan kemahirannya Sebagai anggota komando Sebelum terjerumus ke kancah jenayah Antaranya Ternyata dia adalah bekas anggota komando Pantasan saja dia punya taktik dan Pengalaman tempur Mungkin itu faktor yang menyebabkannya Juga susah ditangkap Termasuk matkomando memiliki Ilmu kebal dan menguasai Ilmu selisih dan membolehkannya Meloloskan diri tanpa Disedari polis walaupun dikepung Malah ada yang mendakwa matkomando hanya boleh ditangkap Ketika kedua-dua kakinya tidak berpijak di tanah Matkomando juga dilaporkan Pernah mezahirkan kepada rakan dan ahli keluarganya Bahawa dia lebih rela maut Daripada menyerah diri kepada pihak polis Walaupun dia tinggal berseorangan Makanya pada subuh 12 September 2002 Adalah penyudah kepada episod itu Apabila pihak UTK berjaya Menembak mati matkomando Anda mesti nak tahu mana hilangnya Duit RM2.5 juta itu kan Ada desa-desus kononnya Wang RM2.5 juta itu disembunyikan di tempat Yang hanya diketai oleh ahli keluarga terdekat matkomando Terutamanya isterinya Faridah Muhammad Pia Hakikatnya fitnah ini semuanya tidak benar Kerana selepas kematian matkomando Isterinya bekerja mengambil upah Mengerjakan ladang getah milik orang lain Untuk meneruskan kehidupan dan membesarkan anak tunggalnya yang cacat dan bisu Mengikut penerangan isterinya Matkomando bukanlah penjenayah lajenda Malahan suaminya tidak pernah membunuh orang dengan kejam Nama arwah mungkin menggemparkan negara berikutan kelicikan yang melepaskan diri Pihak berkuasa terpaksa mengadakan operasi besar-besaran Dan mengambil masa panjang untuk menumpaskan kegiatannya Hanya itu alasannya Bukan kerana arwah ganas ataupun kejam Bagaimanapun disebalik apa jua alasan Faridah akui arwah tetap bersalah Kerana melanggar undang-undang negara Dan sudah pun menerima balasannya So hakikatnya Duit RM 2.5 juta itu Hilang lesap entah ke mana Jadi Kita cuma berharap Arwah Matkomando Mendapat pengampunan di akhirat Semoga kita semua juga Diselamatkan daripada kejahatan di dunia dan di akhirat Amin Amin ya robbal alamin Oke cuy Itu dia tadi Kisah Matkomando nih cuy Gila hebat banget ini luar biasa orang ini 200 hari lebih cuy Operasi untuk menangkap Matkomando nih cuy Akhirnya dia ditembak mati ya Berkali-kali dia lolos dalam kejaran polis Dan ternyata Matkomando ini adalah Kekas pasukan komando cuy ternyata Makanya dia punya ilmu taktik Tentara-tentara dan pasukan-pasukan Militer ya cuy ya Jadi dia punya pengalaman dan taktik cuy Makanya mungkin itu menjadi salah satu faktor dia bisa lolos terus itu di dalam pengejaran polis itu cuy Gila ini rompak yang luar biasa cuy Dengan kelompoknya dia sudah hampir semua Malaysia di rompaknya cuy Dari beng-beng kecil dan segala macam tempat-tempat yang dirompak mereka tadi ya Pantas aja dia dicari menjadi buruan polisi dan menjadi orang yang paling dicari pada zaman itu cuy ya Gila Kabarnya dia punya ilmu kebalan, ilmu menghilangkan diri tadi cuy ya Luar biasa orang ini cuy Memang legend dia nih Rompak paling legend ya di Malaysia Gila hebat Oke itu aja untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di lanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dan akhir kata peace love and respect for Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax